Pemirsa Rekan Kerja Kuli Bangunan Peggy Setiawan tidak meyakini Peggy otak pembunuhan sejoli Vina dan Eki. Suharsono menyebut pada tanggal 27 Agustus 2016 lalu Peggy berada di Bandung. Suharsono alias Mang Bondol tidak yakin Peggy Setiawan menjadi otak pembunuhan pasangan Vina dan Eki. Ia menyengkapkan pada bulan Agustus tahun 2016 Peggy bersamanya berada di Bandung. Saat itu Suharsono bekerja bersama Peggy dan beberapa rekannya bekerja sebagai kuli bangunan. Dan setelah kejadian, setelah gajian maksud kami di hari kejadian, tanggal 27 Agustus 2016 Suharsono kendak pulang ke Cirebon. Sekitar jam 8 malam Peggy bersama kerabatnya mengantarkan Suharsono ke terminal. Suharsono menambahkan baru tiba di Cirebon ke-11 malam. Atas dasar itu Suharsono meyakini Peggy tidak mungkin menjadi otak pembunuhan Vina dan Eki. Sampai di jalan raya aja ya, naik angkot. Tuh, sampai udah angkot datang. Saya naik, ya nganter Robi, Ibnu, sama si Peggy. Tanggal berapa kan? Tanggal 27 Agustus. Tahun? Tahun 2016. Sekitar jam 8 saya naik angkot. Di Bandung ya? Iya. Jum 8 pagi atau malam? Malam. Jum 8 malam? Malam, habis gajian gitu. Saya langsung naik angkot ke Louis Panjang, naik mobil Godwill. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. 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 Jelajah cara baru mendapatkan informasi.